Pesan Sabda Tuhan hari ini mengajak kita semua untuk percaya, percaya pada kasih Allah, pada cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Cinta Yesus yang tanpa batas itu memberi kita harapan untuk terus percaya, kendati kita tidak melihat apapun di depan kita, cinta Yesus menjadi terang yang bisa kita pegang untuk mencapai keselamatan. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya inspirasiku di antara. Renungan Harian Selasa 26 Maret dalam Pekan Suci. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapak yang Maha Kuasa, Yesus Kristus Hamba Yahweh, Melalui penderitaannya di salib, Engkau menyatakan keagungan cinta kasih Bapak bagi umat manusia. Semoga kami memancarkan kasihnya bagi semua orang dengan tekun mengikuti jalan salibmu, sebab Engkau lah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Bapak dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes, bab 13, ayat 21-33, dilanjutkan ayat 36-38. Mari kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama, lalu merenungkannya. Di dalam perjamanan pascah dengan murid-muridnya, Yesus sangat terharu, lalu bersaksi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka bertanya-tanya siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid-muridnya, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isarat dan berkata, tanyakanlah siapa yang dimaksudkannya. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepada Yesus, Tuhan, siapakah itu? Jawab Yesus, Dia adalah orang yang kepadanya aku akan memberikan roti, sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Judas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Judas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka, Yesus berkata kepadanya, Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah segera. Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu, mengerti apa maksud Yesus, mengatakan itu kepada Judas. Karena Judas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa, yang perlu, untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa, kepada orang miskin. Judas menerima roti itu, lalu segera pergi. Pada waktu itu, hari sudah malam. Sesudah Judas pergi, berkatalah Yesus, Sekarang anak manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya. dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sedikit waktu saja aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula, aku mengatakannya sekarang kepadamu. Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. sahut Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku tiga kali. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini mengungkapkan suatu peristiwa berharga tentang Yesus. Setelah Yesus membasuh kaki para murid dan berbicara kepada mereka, Yesus sangat terharu. Secara harafiah, dapat pula diartikan sebagai suatu kecemasan atau kegelisahan. Ia mengetahui bahwa seorang akan menyerahkan dirinya dan itu berarti ia akan menghadapi kematian. Kematian bagi beberapa orang nampak ada dari kejauhan seperti suatu obyek di luar diri. Namun, baik jauh maupun dekat, setiap orang akan menghadapi kematian itu. Suatu hal yang wajar, jika kita merasa khawatir saat mengetahui waktu itu. Walaupun demikian, akan lebih baik bagi kita jika kita menyiapkan hari itu. Bagaimana caranya? Saudara-saudaraku yang terkasih, salah satu cara yaitu lewat doa yang intensif. Kedekatan kita dengan Yesus akan membawa kita melihat diri kita sendiri dihadapannya. kekurangan kita, kekecilan kita, dan kasih setiap Allah yang begitu besar dalam hidup kita. Dengan demikian, kita dapat berkata bersama Santo Paulus dengan harapan dan kepercayaan. Biarlah, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Saudara-saudaraku yang terkasih, pesan sabda Tuhan hari ini mengajak kita semua untuk percaya. Percaya pada kasih Allah, pada cinta kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Cinta Yesus yang tanpa batas itu memberi kita harapan untuk terus percaya. kendati kita tidak melihat apapun di depan kita. Cinta Yesus menjadi terang yang bisa kita pegang untuk mencapai keselamatan. Maka marilah, saudara-saudaraku yang terkasih, kita semakin mengimani Tuhan kita, Yesus Kristus, lewat relasi kita dalam doa-doa kita, supaya kita semakin dikuatkan dalam menjalani tugas perutusan kita di dunia ini. Mari kita meremungkan penebusan umat Tuhan meresapkan dalam hati cinta kasih ilahi Yesus Kristus, Raja Sakti, pengemban amanat suci, menyembuh segala luka, menegang hukum cinta. Petrus murid yang setia, namun ikat dan menyangka pada guru yang terkasih, karena malu dan ngeri. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapak dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah menonton!